Hai, selamat datang di Geminitube Kali ini kita akan sharing bagaimana cara Membulatkan bilangan atau angka di Microsoft Excel Baiklah, langsung saja Yang pertama Saya sudah menjadikan angka Yang akan kita bulatkan nantinya Ada 4 cara untuk membulatkan angka di Microsoft Excel Sailing ini berfungsi membulatkan angka ke atas Sesuai dengan kelipatan yang menjadi tujuan pembulatan Rumusnya sama dengan Sailing, buka kurung, number, titik 2, significance Number, yaitu angka yang akan dibulatkan Significance Itu adalah kelipatan yang akan menjadi tujuan pembulatan kita nantinya Misalnya, kita akan membulatkan ke kelipatan 0,001, 0,010 Untuk angka disimal Dan untuk angka bulatnya, misalnya kita akan membulatkan ke kelipatan 10, 100, 500, 1000, dan seterusnya Untuk mempermudah, kita langsung saja ke contoh Nah, misalkan kita akan membulatkan angka disimalnya Yaitu angka 4, misalnya, kita akan membulatkan angka 4 ini ke kelipatan 10 Maka, kita tulis disini rumusnya Sama dengan Sailing, buka kurung Angka yang akan kita belatkan, titik koma Nah, angka 4 ini Dari koma, dia akan melewati satu angka disimal Maka disini kita tulis 0,01 Tutup kurung Enter Nah, kita bisa lihat Angka 4 Dia akan membulatkan ke kelipatan 10 Yang ada di atas angka 4 Yaitu Angka 5 Maka, hasilnya akan menjadi 12.153,55 Kita coba membulatkan angka yang di depan koma ya Bilangan bulatnya Misalnya, kita akan membulatkan angka 5 ke kelipatan 10 Misalnya Maka, kita tulis sama dengan Sailing, buka kurung Angka yang akan kita belatkan Titik koma Angka 5 ke kelipatan 10 Maka, kita tulis disini 10 Tutup kurung Enter Nah, angka 5 Kelipatan 10 dari angka 5 yang terdekat yaitu 6 Maka, angka 5 dikenapkan 6 dan seterusnya menjadi 0 Maka, hasilnya 12.160 Nah, bagaimana jika kita membulatkan angka ratusannya ke kelipatan 500 Kita coba Sama dengan Sailing Buka kurung Angka yang akan dibulatkan Titik koma Ke kelipatan 500 Angka satunya Ke kelipatan 500 Maka, kita tulis disini 500 Tutup kurung Nah Angka 1 Diginapkan ke kelipatan 500 Yang terdekat ke angka 1 Maka, hasilnya menjadi 12.500 Nah, demikian seterusnya Mudah kan? Sudah selesai Semoga Bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax